Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Naya Awiyah Saya dari SDN Taman Sari, Kecamatan Jagan, kelas 5 Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan polim balok Rumusnya adalah Polim balok Sama dengan P kali L kali T Kecamatan Pembalok Sama dengan Pembalok Sama dengan Pembalok 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 Terima kasih dari penjelasan kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan anak saya Nau Setelah permainan tadi menjelaskan tentang bagaimana cara mencari permutuluk Sekarang pilihan saya untuk menjelaskan bagaimana cara mencari panjang padang barang Rumusnya P sama dengan polku barang Dibagi L kali T Nah sekarang sudah lahemkan rumus untuk mencari panjang balang Lanjut untuk latihan soalnya Jika diketahui Volumen berlok 30 cm kubi Slivernya Slivernya 3 cm Tingginya Sama 2 cm Di Pannya Pannya Jau Yang Jau Jau Nah kita berhatikan rumus yang magi Rumus ini kita tuliskan di bawah sini P tambah tulang kolom B Dibagi L Lalu kita T Nah sekarang kita masukkan angka yang sudah mengetahui Ke dalam rumus ini Ini sama Cuma sekarang kolom balutnya berapa Kita cari di atas Ternyata kita buruk Kita tuliskan Kita bagikan L nya Kita cari di atas 3 cm Dikali Yang berapa Kita cari di atas Ternyata 2 cm Sekarang kita satuannya Cari lebih-lebih jauh Cari nya kita colet Terima kasih Tinggal satu Setelah itu 3 dan juga Dikali Sama dengan 30 per 6 30 per 6 30 dibagi 6 Sama dengan 5 Satuannya Dikali satu Kita tulis Disini Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan anak saya Anwar Setelah Mbak Naya dan Mbak Namu tadi menjelaskan cara mencari volume balok dan mencari panjang balok Sekarang giliran saya untuk menjadi lebar pada balok Rumusnya adalah Lebar sama dengan volume balok Dibagi panjang kali ini Sekarang kita lagi ke latihan soal Jika ditetanggi Korung balok Sama dengan 12 cm Panjangnya 3 cm Dan tingginya adalah 2 cm Tanah Nah sebelum menjawab Kita perhatikan rumus yang tadi Kemudian kita tulis disini Sama dengan volume balok Dibagi panjang kali tinggi Kita cari volume baloknya disini Volume baloknya adalah 12 cm Dibagi panjang kali tinggi Panjangnya adalah 3 cm Dikali tingginya 2 cm Kemudian kita cari volume baloknya disini Kemudian kita cari volume baloknya disini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Maka saya Syafia Setelah Mbak Raya menjelaskan Volume balok Menjelaskan volume balok Dan Mbak Raya menjelaskan panjang pada balok Mas Abang menjelaskan level pada balok Sekarang pilihan saya untuk menjelaskan tinggi pada balok Rumusnya adalah Rumusnya adalah Tinggi sama dengan volume Kalau dibagi panjang hari berat Nah sudah jelas kan Sekarang kita lanjut ke latihan di soal Di ketanggi Volume Danok 43 cm Kemudian saya akan menjelaskan Sama dengan 7 cm Dan leper Sama dengan 3 cm Sama dengan 3 cm Kemudian saya akan menjelaskan Kemudian saya akan menjelaskan Tinggi 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 Untuk A-Care Sekarang kita ambil Di Dan Kemudian kita jawab Kita perhatikan dulu Rulus yang sudah kita tulis Lalu kita tulis disini Ini sama dengan Kalau jalan Dibagi Bajang Paling Kita tulis Kita cari Volumenya Yaitu 42 cm Dibagi Panjang kali lebar Kita cari dulu panjangnya 7 cm Dikali Lebar Lebarnya 3 cm Kita corek Dibagi dulu ya 3 dengan 2 cm Kemudian kita kalikan dulu ya 7 dan 3 nya Hasilnya 21 Kita tulis Dibagi di sini 42 Dibagi 21 Hasilnya Sama dengan 2 Karena Hasilnya Tidak 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 Haluan